Kasus pemerkosaan beramai-ramai terhadap seorang perempuan di Serang, Banten akhirnya mulai terkuak. Polisi menangkap salah satu tersangka pelaku berinisial Jay dan kini mendekam di tahanan Polres Serang. Menurut keterangan orang tua korban, peristiwa itu bermula ketika anaknya yang berusia 20 tahun berkenalan dengan Jay pada bulan Juli lalu. Jay diduga telah mericarakan perbuatannya karena begitu bertemu korban, ia langsung mengajaknya ke rumah tersangka dan menyetubuhinya. Korban disekap selama tiga hari. Tak hanya itu saja, tersangka juga menjual pelaku pada lima temannya seharga 100 ribu hingga 150 ribu rupiah. Korban kemudian dilepas setelah kondisi kesehatannya menurun drastis dan depresi. Setelah menjalani perawatan medis, diketahui akibat pemerkosaan itu korban terjangkit penyakit menular seksual. Kasus ini sebenarnya sudah dilaporkan ke polisi pada akhir Juli lalu, namun karena korban kabur dari rumah, kasus ini menjadi sulit terungkap. Nah, untuk pengembangan kasus ini, kami lagi berkoordinasi dengan Jaksa dan juga korban untuk mengisah tambahan, tapi kendalanya korban sampai sekarang meningkat di rumahnya. Sehingga kita belum bisa mengintai keterangan dan untuk pengembangan kasus selanjutnya. Seperti itu. Saat ini petugas kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pelaku Jay yang juga masih berusia muda ini. termasuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku lain yang melakukan aksi persetubuhan terhadap korban. Adi Masda, Serang, Banten.